Intro Oke, kemarin itu hari Senin ya, tanggal 18 Memang saya sebelum tahu Aurel juga ada janji dengan dokter Robert Seminggu sebelumnya saya memang sudah appointment juga dengan Jakarta URM Children's Clinic Untuk melakukan pemeriksaan USG saya dan juga Pak Semir itu kan rutin ya Jadi setelah tahu bahwa sama-sama hari Senin terus janji ya Jadi langkah lebih baik kan kalau misalkan saya juga tahu kondisi putri saya Dan Aurel juga senang saya dampingin Juga dengan Atta juga senang Ya maksudnya lebih komplit kan Artinya ada orang tua yang bisa secara lebih dewasa tahu pengalamannya untuk mendengar gitu Kalau selama ini kan memang keluhannya itu dia di setelah buka puasa sama saya terakhir itu Malamnya nah itu sakit yang sakit banget gitu ya Itu kontraksi dan memang dokter bilang ketika kontraksi itu kan memang dia jadi membuat si Pokoknya sebetulnya karena memang prediksi dengan adanya pengambilan darah itu Prediksinya jadi jauh lebih terlihat bahwa memang usia kandungannya itu belum mencapai usia lima minggu seperti yang disampaikan selama ini di media Jadi memang belum kuat janinnya itu gitu Jadi ketika kemarin kontrol Aurel tanpa usg pun sudah dilihat dari hasil darahnya bahwa udah negatif Jadi nggak perlu lagi ada usg Memang udah negatif dengan keluarnya gumpalan darah di hari sebelum dia merasakan ada kontraksi itu Gitu tapi kan namanya ikhtiar ya Dalam keadaan bed rest itu Aurel tetap Ya walaupun dia ada Jangan terlalu Ya less expectasi lah kak Less expectasi tapi doa terus Akhirnya dia berdoa Aku ikhlas kok ini Jadi dua-duanya itu kemarin komunikasi sama dokter secara Bahasa Kedokteran mereka juga diberikan penjelasan yang cukup runtut ya Sampai kapan lagi mereka bisa memulai untuk program lagi Artinya setelah dua period Dua bulan Aurel datang bulan baru dia boleh program lagi Artinya program bukan program seperti yang mau bayi takung atau lain-lain kan Dua anak ini itu subur Alhamdulillah ya Mi Dua anak ini subur Jadi Sampai 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 Bulan ini sampai dua bulan lagi itu Ya diharapkan Pakai pengaman lah Apa Begunanya pakai pengaman supaya Yang ini tuh lebih sehat dulu Namanya juga Ovariumnya Terus bersih dan lain-lain Jadi kalau biasa orang bicara tentang keguguran atau miskerage itu kan harus dikuret Karena takut ada kesia dan lain-lain Nah ini Tidak perlu Karena memang ini tuh janin yang belum kuat Jadi sebetulnya bukan yang Bukan yang sangat mengkhawatirkan Tapi karena anak-anak ini namanya juga calon orang tua Jadi udah excited Jadi saya bilang jangan khawatir Karena mereka ini Sama-sama pasangan yang subur dan sehat Jadi kapan aja mau mulai planning itu bisa Jadi kemarin tuh euforia dari mulai pernikahan sampai honeymoon dan lain-lain itu yang membuat dia capek Jadi syukuri aja bahwa kalian ini pasangan yang memang sehat Jadi insya Allah kalau Tuhan kasih percayaan lagi bisa kok gitu Jadi gak usah khawatir Amin Amin Mi, loleh kan di Youtube juga ngomong katanya bayinya kan gak berkembang ya Mi Itu gimana sih Mi tapi Ya kalau bayi kalau janin gak berkembang itu kan Ya bisa jadi Saya Saturasi angka dari Perempuan dan laki-laki itu disatukan kan antara 43 dan 43 Pokoknya hasilnya tuh harus 46 Jadi secara hitungan tuh harus tepat, pas gitu Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang gak pas Hitungannya jadi gak sempurna Gitu aja sih sebetulnya Ada yang sulit sampai belasan tahun baru dapet Ada yang begitu mudahnya sampai Sampai bisa gak disangkesang Karena kalau kita lihat dari genetiknya keluarganya halilintar itu kan memang Subur ya Subur bagus Jadi itu juga jadi pandangan dari anak-anak saya ini Supaya gak usah khawatir gitu Secara DNA, genetik itu sehat semuanya Insya Allah kan kan lebih mudah dipercaya Tuhan untuk bisa hamil lagi insya Allah Amin, amin Tapi Loli sendiri agak ngedrop banget gak sih Mi? Atau justru seperti yang Mimi bilang mengikhlaskan? Ya kalau ikhlas ya namanya ikhlas ya Kadang namanya anak-anak bilang ikhlas Tapi mungkin Aurelnya lihat suaminya sedih Jadi ikutan nangis atau apa itu belajar biasa Apalagi satu yang diharap-harapkan Kemarin saya dengar Anaknya juga cerita Aurel cerita Dia udah balik lagi bersih-bersih rumah Udah kembali lagi normal aktivitas Jadi saya pikir ya kembali back to rutinitas Terus ingin jalan-jalan, ingin makan Ayo ya udah happy-happy aja Bimi tapi selama Loli Hamis selalu nemenin Ya Alhamdulillah 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 Jadi apa Kesempatannya ada Momennya juga ada Waktunya ada Artinya Seberapapun saya diminta untuk dilipatkan Saya pasti membuka diri untuk melipatkan Dan Alhamdulillah Saya kan memang doanya cuma sesatu Ya Allah untuk saya disertakan lah Alhamdulillah Mi Disertakan artinya anak-anak saya yang kecil juga Di jam rapat juga Minta Mami ini PR ini PR ini Ini tetep ya Mi ya Karena kan waktu saya sama Anak-anak Aurel sama Azriel Harus ikut ayahnya Itu kan di usianya Amora sama Kellet Jadi saya sekarang dikasih double-double Double-double kesempatan sebetulnya untuk urus anak-anak Ini kan absolute power dari Tuhan yang menghaes sama saya Untuk bisa jalanin Amin Terima kasih 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 Terima kasih